Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barikala Sayyidina Muhammad wa radhi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pada pagi hari yang penuh berkah ini insyaallah marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di mana atas nikmat dan karunanya kita dapat bertemu secara virtual pada pagi hari ini dalam rangka menghadiri webinar Bulan Inklusi Keuangan 2022 yang diselenggarakan oleh Asosiasi Fintech Syariah Indonesia bekerjasama dengan KAZWA dan juga Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Kudus serta didukung oleh Otoritas Jasa Keuangan. Adapun tema webinar kita pada pagi hari ini adalah Peran Fintech Syariah dalam memperkuat ekosistem industri halal di Indonesia. Salam dan salam marilah kita haturkan keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma salli wa salli wa salli wa barikala Sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang nantinya mendapatkan syafat di hari akhir kalat. Amin, amin, ya rabbal, amin. Yang kami hormati Bapak Ronald Sufijaya, selaku Ketua Umum Asosiasi Fintech Syariah Indonesia, dan pada kesempatan kali ini diwakili oleh Direktur Eksekutif Asosiasi Fintech Syariah Indonesia, Bapak Gufran Pribadi. Yang kami hormati juga Bapak Wahibur Rahman, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IIN Kudus, yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Bapak Murta Doritwan, selaku Wakil Dekan 1, Ibu Ridiani Kurnia, Direktur Grup Inovasi Keuangan Digital Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Dikri Paren, selaku CEO dari KAZWA, dan juga Bapak Surepno, yang merupakan dosen dari Fakultas Ekonomi IIN Kudus. Serta tentunya hadirin sekalian yang kami banggakan. Kami ucapkan selamat bergabung kepada seluruh tamu undangan dan para peserta webinar Bulan Inklusi Keuangan 2022 dengan tema Peran Fintech Syariah dalam memperkuat ekosistem industri halal di Indonesia yang berbahagia. Hadirin sekalian, kegiatan ini terlaksana atas dukungan berbagai pihak, maka pada kesempatan kali ini kami haturkan terima kasih kepada Grup Inovasi Keuangan Digital Otoritas Jasa Keuangan, KAZWA, dan juga Fakultas Ekonomi IIN Kudus, serta perusahaan Honorary Member Asosiasi Fintech Syariah Indonesia. Baiklah Bapak Ibu hadirin, peserta webinar yang kami hormati, untuk membuka webinar pada pagi ini. Marilah kita sama-sama membukanya dengan bersama membaca Umul Quran Al-Fatihah. Amin, amin ya Rabbul Alamin. Bapak Ibu sekalian, webinar hari ini adalah rangkaian dari upaya menyemarakkan dan memeriahkan bulan inklusi keuangan yang diinasiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, serta mempererat hubungan serta kolaborasi lintas stakeholder dalam mengembangkan fintech syariah di Indonesia. Oleh karena semoga apa yang kita lakukan ini diberkahi Allah SWT dan nantinya juga memberikan dampak yang baik kepada pertumbuhan dan keberlanjutan fintech syariah di Indonesia. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak sambutan dari Ketua Umum Apsi, Bapak Ronaldis Suhwijaya yang akan diwakili oleh Direktur Eksekutif Apsi. Kepada Bapak Muhammad Gubernur Peribadi, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu, rekan-rekan sekalian, khususnya saya senang sekali di sini ada dari Pak Kota Sekar Bina Bisnis, IIN Kudus. Assalamualaikum, teman-teman. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah. Saya boleh menyapa dulu ya. Kemudian di sini juga tadi Pak Wahibur Rahman, Bapak Dekan, namun diwakili oleh mewakilinya. Assalamualaikum. Kemudian nanti juga insya Allah kan ada Ibu Ibu Iridiani Kurnia dari Direktur Grup Inovasi Keuangan Digital Autorasi Sekeuangan. Assalamualaikum, Ibu. Kemudian Bapak Dikri Paren, Chief Executive Officer, Dire Vintai Pirtupir Kazwa. Assalamualaikum, Pak Dikri. Dan tentunya Bapak Dosen, PBIN Kudus, Bapak Surya Pno. Assalamualaikum. Dan tentunya kami ucapkan juga selamat datang, ahlanmu wa marhaban, Bikrum, kepada para peserta webinar dalam rangkaian acara Bulan Inklusi Keuangan yang ditetapkan oleh Autorasi Sekeuangan di mana bulan-bulan ini adalah bulan-bulan yang baik sekali khususnya bagi kami di Asosiasi Fintah Syariah Indonesia untuk lebih mengenalkan tentang Fintah Syariah. Karena kita menyadari ya bagaimanapun, Alhamdulillah instrumen jasa keuangan di Indonesia tumbuh begitu pesat dan begitu beragam di mana Fintah ternyata juga mempengaruhi peranan penting. Alhamdulillah, nanti Bapak dan Ibu, serta rekan-rekan mahasiswa sekalian, peserta yang dilapati Allah SWT, nanti kami bisa menyaksikan beberapa presentasi yang menarik, yang baik untuk pengetahuan kita semua dan tentunya untuk bersama-sama peningkatan literasi dan industri Fintahnya sekarang terus semakin kompleks, semakin banyak, semakin menarik tentunya. Nah, dalam tema peran Fintah Syariah dan memperkuat ekosistem industri halal di Indonesia, bahwa kita menyadari ya, Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, industri halal, kemudian Fintahnya Fintah Syariah sebagai lembaga jasa keuangan syariah ini masih saling terkait. Nah, nanti bisa digali juga dalam presentasi dan diskusi dari tiap pembicaraan yang ada, sepertinya apa sih hal-hal yang mesti terus dikembangkan di Indonesia, karena kita menyadari bahwa Indonesia adalah penduduk musuh terbesar di dunia, kalau dari kalkulasi bisnis, tentunya ini adalah semua pasar yang besar, pasar yang menarik, juga tentunya memiliki tantangan yang tersendiri, dan saya kira nanti di sini ada Pak Adikri sebagai pelaku Fintah, yang langsung terjun ke dunia bisnis Fintah Syariah, mungkin bisa menceritakan juga bagaimana dinamakan terjadi. Karena bagaimanapun, industri halal ini adalah sesuatu yang bagi kita semua, terutama kaum muslimi Indonesia, adalah industri yang begitu dinantikan, industri yang tentunya kita berharap ketika kita melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu, berdasarkan industri yang memang sesuai dengan arahan dan syariah dari Islam, dari Allah SWT, Rasulullah SAW, dia halal, dia bless, berkah buat kita, maka insya Allah, yang bisnis yang kita lakukan, kemudian kegiatan perekonomian yang kita lakukan, kegiatan mu'amal yang kita lakukan, semuanya akan dalam rangka berkah dari Allah SWT. Insya Allah, amin, dan rupiah alamin. Begitu, dan tentunya nanti juga ada beberapa presentasi juga yang dilakukan oleh pembicaraan, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Ridani Kurnia, dari Otor Jasa Keuangan, Ahlan Ibu, nanti Ibu juga bisa menggambarkan sebetulnya bagaimana fintech, dalam hal ini fintech syariah untuk menjawab tantangan-tantangan industri halal ke depan. Seperti itu. Dan nanti Bapak Surepno, dengan presentasi nanti dari Bapak, dan diskusi yang nanti akan juga menjelaskan sebuah peran perguruan tinggi ini untuk menunjang ini semua, untuk memberikan input bagi calon-calon SDM baru, pemain industri fintech syariah, dan untuk mengembangkan, memperkuat ekosistem industri halal, seperti namanya ekosistemnya. Jadi mulai dari hulu ke hilir, banyak beberapa hal yang bisa dipenuhi. Nah, bibit-bibit ini dari kampus. Masya Allah. Seperti itu ya. Jadi, saya kira Bapak dan Ibu sekali lagi selamat mengikuti rangkaian webinar ini. Silakan proaktif, silakan disimak, didengarkan. Insya Allah tentunya ilmunya, keberkahannya dapat dirasakan bagi kita semua. Dari saya, kurang lebih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Muhammad Gufran pribadi atas sambutannya. Selanjutnya, marilah kita simak bersama sambutan dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kudus, Bapak Wahibur Rahman, yang akan diwakili oleh Bapak Murta Doritwat, selaku Wakil Dekan I. Kepada Bapak kami persilahkan untuk menyampaikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, lahol watu wa ta'illabillah, amma ba'dah. Yang saya hormati, Ketua Asosiasi Fintech Syariah Indonesia, Pak Ronald Yusuf Wijaya, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Gufrodi pribadi. Yang saya hormati, Ibu Meridiani Kurnia dari pihak OJK. Kemudian yang saya hormati, Bapak Dikuri Paren dari Kozawa. Dan para dirin, baik yang dari mahasiswa maupun dari pihak luar yang menghadiri webinar pada kesempatan kali ini yang saya banggakan. Alhamdulillah, di pagi hari ini, yang menjelang siang ini, kita bisa bertemu dalam acara webinar dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan melalui webinar ini nanti kita akan mendapatkan hal-hal baru, pengetahuan-pengetahuan baru yang bisa menunjang sistem akademik bagi mahasiswa kami dan juga menambah pengalaman bagi mahasiswa kami yang khususnya di mahasiswa program studi perbankan syariah. kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN BUDIS sangat berterima kasih sekali kepada pihak APSI dan para penyelenggara dan para pendukung kegiatan ini di mana salah satu dari kerjasama ini tujuannya adalah kalau saya lihat di apa itu klausel untuk kerjasamanya itu adalah untuk edukasi tentang fintech syariah. Sehingga seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Panggupan Pidagi bahwa kita harus membangun ekosistem dari hilir sampai dulu. Melalui webinar ini berarti kami yang dari akademisi kami yang berasal dari perguruan tinggi adalah ingin mempersiapkan kader-kader atau SDM yang nanti bisa menunjang perkembangan jasa keuangan secara umum khususnya di bidang jasa keuangan fintech khususnya di syariah ini. Kalau kita melihat pada regulasi otomatis sudah tidak ada masalah apa itu fintech syariah. Karena apa? Karena DSN MUI telah mengeluarkan fatwa di tahun 2018 kaitannya dengan pelaksanaan atau kepembiayaan di mana di situ adalah akadnya dilakukan secara online yaitu melalui bantuan apa itu bantuan internet di sini. Jadi dari sisi apa itu kesariaan mungkin sudah tidak ada masalah. Sampai itu setiap fintech lembaga fintech syariah itu semuanya hampir rata-rata ada satu ketapan di mana di situ harus ada dewan pengawas syariahnya. Oleh sebab itu perlu disiapkan kader-kader atau SDM SDPM yang untuk mengembangkan ke arah kesana. Karena kalau kita lihat data fintech syariah startup fintech secara umum di Indonesia yang terdaftar itu sudah hampir 140 namun dari sisi yang berlaku kan syariah itu masih relatif kecil sehingga di situ perlu sosialisasi perlu persiapan SDM untuk mengembangkan fintech syariah itu sendiri karena tadi sudah disampaikan oleh Bapak Guftron bahwa Indonesia merupakan negara mayoritas muslim sehingga potensi untuk pengembangan fintech syariah itu sangat besar jadi mungkin dari sisi kuantitas itu masih kecil namun mudah-mudahan bisa memberikan pelayanan pada mayoritas masyarakat muslim kita sehingga nanti semua bisa menggunakan fintech berbasis syariah karena kehidupan kita itu adalah untuk menuju keberkaan itu adalah bagaimana kita menjalankan kehidupan sehari-hari itu berbasis syariah yang tidak melanggar syariah sehingga disitu kita bisa mendapat keberkaan tidak hanya dalam kehidupan ritual saja tapi juga kehidupan muamalah kita maka munculnya fintech syariah yang ada di Indonesia ini sangat membantu masyarakat muslim untuk menghindari apa yang dilarang oleh Allah SWT khususnya di bidang rida mungkin itu yang bisa saya sampaikan sambutan saya mudah-mudahan para peserta webinar ini bisa mengambil manfaat bisa mengambil ilmu dan pengetahuan dari kegiatan ini yang kedua kalinya saya ucapkan saya ucapkan bahwa saya sangat berdiri kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di AIN sangat berterima kasih kepada aksi yang telah mengadakan atara ini para pendukung atas tersendahnya ini mohon maaf apabila ada kekhidmatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Bapak Murta Doritwan yang telah menyampaikan sambutannya Bapak Ibu sekalian sebagaimana tadi disampaikan Bapak Wakil Dekan dan juga Bu Ririt dari GIK DOJK bahwa Apsi telah menginisiasi program yang disebut dengan Apsi Akademik Partner yang merupakan program kolaborasi antara Perguruan Tinggi dengan Asosiasi Fintech Syariah dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah terutama Fintech syariah serta menyiapkan sumber daya sumber daya manusia yang kompeten yang nantinya dapat berjuang di Fintech syariah Alhamdulillah IIN Kudus adalah salah satu dari 20 kampus yang telah bergabung dalam program tersebut Bu Ririt dan insya Allah kita akan terus perbanyak mitra-mitra dari Perguruan Tinggi untuk meningkatkan literasi inklusi dan tidak menutup kemungkinan memunculkan startup-startup baru di sektor ekonomi dan keuangan syariah dari para rekan-rekan mahasiswa maupun alumni universitas Bapak Ibu sekalian terima kasih kami aturkan kembali kepada Bapak Wakil Dekan atas sambutannya dan sekarang kami mohon berkenan kepada Bapak Ibu Narasumber dan juga yang memberikan sambutan untuk menghidupkan kamera agar kita abadikan momen pada pagi hari ini bersama-sama melalui tangkapan layar teman-teman peserta juga jika memungkinkan menghidupkan kamera kami persilahkan baik kita akan ambil dokumentasi pada pagi hari ini dengan tiga kali slide yang pertama saya hitung satu dua tiga yang kedua satu dua tiga yang terakhir satu dua tiga terima kasih Bapak Ibu sekalian dan pekerjaan mahasiswa serta peserta lainnya yang telah berkenan menghidupkan kameranya untuk sesi dokumentasi baiklah para hadirin yang kami hormati kita tiba saatnya untuk memasuki sesi diskusi atau sisi diskusi panel pada pagi hari ini adapun sebagaimana tadi tema yang telah kita sampaikan adalah peran Tintek Syariah dalam mendukung ekosistem industri halal di Indonesia dan telah hadir bersama kita sekalian ketiga narasumber kita yaitu yang pertama Ibu Ridiani Kurnia atau Ibu Ririt dari grup inovasi keuangan digital OJK dan juga ada yang kedua adalah Mas Dikri Paren saya manggilnya Mas karena masih sangat muda teman-teman nanti juga bisa belajar banyak dari beliau yang merupakan CEO daripada Kozwa dan juga yang ketiga yaitu Bapak Surepno dari akademisi ataupun dosen PBI IAIN Kundus dan pada kesempatan yang pertama dan pada kesempatan yang pertama ini kita akan memohon kesediaan Ibu Ririt untuk menyampaikan materinya Ibu Ririt merupakan Direktur Grup Inovasi Keuangan Digital Otoritas Jasa Keuangan beliau menempuh pendidikan Master of Commerce dari Wollongong University Sydney Australia pada tahun 2020 dan juga pada Fakultas Manajemen Universitas Islam Indonesia Yogyakarta sebelum menjabat sebagai Direktur Grup Inovasi Keuangan Direktur Inovasi Keuangan Digital OJK beliau diamanahi sejumlah posisi penting seperti analis eksekutif Departemen OJK Institute Deputi Direktur Departemen Organisasi dan SDM OJK dan beberapa jabatan lainnya Ibu Ririt pada kesempatan kali ini akan berbagi kepada kita bagaimana landscape fintech syariah di Indonesia secara umum dan juga nanti mungkin menjelaskan bagaimana potensi kebijakan-kebijakan yang dimiliki oleh aturitas jasa keuangan dalam mendukung industri halal di Indonesia kami aturkan terima kasih Bu Ririt atas berkenannya pada pagi hari ini dan kami persilahkan untuk menyampaikan materinya sebelum saya mulai terima kasih saya ucapkan suara saya sudah jelas belum Mas sudah Alhamdulillah terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya ucapkan terima kasih dan salam sehat semuanya Pak Gupron Pak Dika Pak Diki dan Pak Fituan tadi yang mewakili dekan Pak Kutas Ilmu Bisnis Yain Kudus juga Pak Surepno dosen dari Yain Kudus dan juga para mahasiswa mahasiswi yang berada di Kudus sudah pada saya semua bisa bertemu pada hari ini untuk pertama mungkin biar ditampilkan dulu slide-nya Mas Ilham muncul ya terima kasih Mas Ilham jadi pada hari ini mungkin di 20 menit ke depan saya akan menyampaikan atau nanti selalu kita berdiskusi terkait dengan kebijakan digitalisasi dalam ekosistem industri halal di Indonesia oke pada saat ini memang next slide Mas jadi mengapa kita berdiskusi tentang industri halal di Indonesia karena banyak peluang peluang industri fintech seri A di Indonesia dimana diketahui bahwa Indonesia dari sisi kepulauan besar sekali jadi ada sekitar 17.000 pulau ini mempunyai potensi yang menjanjikan untuk kita dapat berbisnis terutama di industri halal kemudian Indonesia juga merupakan negara terbesar keempat dengan dari jumlah penduduknya setelah China, India, dan Amerika di samping itu terkait dengan fintech seri A global khususnya di Indonesia ini kita sudah mempunyai sekitar 375 fintech syariah yang sudah tersebar di seluruh Indonesia maupun sudah merambah ke wilayah luar negeri terkait dengan penduduknya kita juga mengetahui bahwa mayoritas Indonesia itu juga muslim itu sekitar 229 juta penduduk Indonesia mengandung beragama beragama islam muslim terkait dengan global islam indeks Indonesia juga sudah naik peringkatnya menjadi peringkat 3 setelah sebelumnya di peringkat keempat next slide terkait dengan global islam indeks jadi kita juga sudah di peringkat ketiga dimana pertama Malaysia kemudian Saudi kemudian kita di tiga besar dimana indeks ini mengevaluasi terkait dengan talent regulasi dan infrastruktur fintech syariah yang ada di Indonesia sudah diakui bahwa regulasinya sudah cukup mendukung kemudian talent-talentnya juga sudah banyak yang berkecimpung di dunia industri halal itu benar-benar yang mempunyai kapasitas kapabilitas yang tidak diragukan lagi dan infrastrukturnya juga sudah mendukung dari sisi situr jasa keuangan terutama situr jasa keuangan sudah mendukung adanya kegiatan di sektor keuangan terutama di syariah selanjutnya terkait dengan program program-program yang ada di OJK dalam hal ini sudah diketahui bahwa next slide kita mengetahui bahwa kalau kita bicara industri jasa keuangan di situ ada tiga ada bank ada industri jasa keuangan bank dan ada pasar modal mungkin sekarang kita lebih-lebih dominan di sini terkait dengan perbankan dan lembaga-lembaga pembiayaan kita teman-teman tahu ada lembaga pembiayaan itu Rupi gitu ya kemudian kalau dari pasar modal ada sekurus klub pandi jadi sesuai dengan kebijakan-kebijakan di perbankan di perbankan sariah terutama di sini mempromosikan penggunaan layanan perbankan sariah melalui sinergi dengan lembaga keuangan sariah yang yang baru berdiri kemarin yaitu Pintek Sariah menawarkan peluang kolaborasi untuk perbankan dan juga pembiayaan menggunakan platform-platform teknologi yang menyediakan rekening-rekening bagi pemberi pinjamannya nah di sini kalau dari bankan ini misalnya bank yang berbasis sariah kemudian berkolaborasi dengan Pintek Sariah dalam pendanaan kemudian menyediakan layanan ada rekening kemudian bagaimana pendanaan itu disalurkan untuk kegiatan-kegiatan di industri sektor jasa Pintek Sariah kemudian UMKM itu berbasis Sarohat Mudarobah Ijaroh Mudarobah Istirna dan Sawa oke lanjut nah di sini program-program yang ada di ujikan bukan ada tadi saya bilang ada pasar modal di sini pasar modal itu juga merupakan mempunyai program-program prioritas di sini di sini lebih kepada UMKM tapi di dalam UMKM itu juga ada mereka-mereka yang berkecimpung di industri halal jadi misalnya mempermudah untuk para UMKM mencari pendanaan di sektor pasar modal itu menggunakan security spot funding jadi sudah ada di kebijakan di ujikan terkait bagaimana mendukung industri UMKM dalam hal industri halal untuk bisa mencari pendanaan dari sektor pasar modal melalui platform sektor pasar modal oke lanjut kemudian untuk pembiayaan gimana teman-teman apa ujika dalam hal ini pembiayaan mendukung dari UMKM yaitu mendorong penyalurannya ke UMKM dengan mendorong kita menyalurkan pendanaan berkontribusi di dermas bangga buatan Indonesia dimana buatan Indonesia mayoritas juga karena kita kita tadi berkontribusi muslim jadi produk-produknya itu halal jadi disinilah dukungan-dukungan dari fintech terutama penggantian untuk bangga belakang Indonesia kemudian juga bekerjasama dengan Indonesia UJK mendukung kerjasama fintech dengan IJK untuk menjalankan pendanaan kemudian juga mengeksplorasi ekosistem UMKM jadi bersama-sama dengan asosiasi yang ada di Indonesia baik asosiasi terkait dengan asosiasi fintech lainnya itu mengerang eksplorasi ekosistem produktif di selain mendukung pendanaan kita juga mengedukasi publik untuk mengetahui memahami jadi kita meningkatkan bagaimana literasi bagi masyarakat untuk memahami produk-produk dan layanan yang ada di Indonesia di sektor terutama di sektor jasa keuangan mana penting sekali untuk mengetahui produk-produk apa yang ditawarkan sehingga tidak dalam tanda kutip terjerumus membeli produk atau layanan yang mempunyai resiko besar yang tidak dipahami oleh masyarakat oke lanjut nah disini terkait tadi sudah ada pasar modal sudah ada pembiayaan disini juga ada siapa sih yang mengatur mereka jadi regulator fintech di Indonesia itu ada apa namanya ada OJK ada BI tapi kalau kita bicara OJK terutama fintech itu ada fintech itu kemudian ada dan juga ada inovasi keuangan digital jadi kalau bicara inovasi keuangan digital itu mungkin teman-teman tidak melihat secara secara transparan dan mana PT-nya jadi kita itu kalau bicara inovasi keuangan digital ada support sistem mereka-mereka industri-industri yang mendukung industri pendukung bagaimana P2P itu bisa berjalan dengan baik di buku pada adanya agregator kemudian ada financial planner kemudian ada funding agent jadi platform-platform ini yang kita nyebutkan ada 15 kluster itu nanti akan bekerjasama mendukung IJK bisa bank bisa PPR bisa PPD mereka menawarkan produknya disini nanti didukung oleh sistem-sistem keuangan digital itu 15 kluster tadi bagaimana EKYC kalau kita bicara EKYC untuk memberikan dukungan untuk melihat bagaimana mengetahui klien-klien atau nasabah berbasis teknologi kemudian juga ada tech dan accounting jadi semuanya berbasis teknologi untuk memudahkan EKYC jasa keuangan melayani nasabahnya dengan baik di sini kalau kita bicara P2P saat ini sudah ada 102 yang sudah terdaftar di OJK kemudian juga security crowdfunding sudah ada 11 dan kemudian IKD sudah ada 87 jadi total ada 200 yang di bawah OJK yang diawasin oleh OJK kemudian selain OJK sebagai regulator kita juga dibantu oleh 4 asosiasi fintech yaitu asosiasi fintech syariah indonesia kemudian asosiasi fintech indonesia kemudian asosiasi fintech pendanaan indonesia dan asosiasi layaran pendana jadi mereka yang ada di gerda depan untuk membantu industri-industri yang tadi misalnya SCF kemudian P2P itu bisa berkoordinasi dengan masyarakat dan regulator fungsi asosiasi ini akan berada di middle menjembatani bagaimana keinginan di pasar dan bagaimana regulator harus mengatur dan lanjut terkait dengan fintech syariah terkait dengan fintech syariah jadi kalau industri fintech syariah di bawah OJK tadi disebutkan 11 jadi kita ngomongin syariah ada 11 ikad yang berbasis syariah kemudian ada 7 P2P kemudian ada 2 SCF jadi 20 fintech syariah sudah ada sudah di bawah pengawasan OJK dan perkembangan perkembangan fintech syariah sendiri untuk pembiayaan yang menyalurkan pembiayaan syariah itu sebesar kita limati kemudian kalau kita bicara SCF berbasis saham saham syariah sudah menghimpun dana sekitar 8,3 minat kemudian untuk total aset P2P syariah mencapai sekitar 120 minat dan kalaupun untuk jumlah suku yang dihimpun oleh SCF sudah sekitar 67 minat oke lanjut nah disini adalah kebijakan-kebijakan di OJK bagaimana kita melihat ekosistem ekosistem di Indonesia gitu ya jadi kemudian kita OJK ini mengeluarkan suatu roadmap atau master plan master plan kemarin di tahun 2020 sampai dengan 2025 dimana kita mencanangkan kegiatan kegiatan kemudian action plan atau kegiatan dan juga strategi dan kegiatan yang akan kita canangkan di lima tahun 2020 sampai dengan 2025 jadi kalau kita bicara roadmap industri keuangan syariah Indonesia itu ada tiga pilar kita bicara perbankan syariah jadi ada tiga pilar itu pilar pertama terkait dalam penguatan identitas industri keuangan syariah kemudian pilar kedua terkait dengan sinergi ekosistem ekonomi syariah kemudian pilar ketiga terkait dengan penguatan perizinan pengaturan dan pengawasan jadi kalau kita bicara pilar pertama yaitu penguatan identitas industri keuangan syariah disini terdapat bagaimana mendorong digitalisasi industri keuangan syariah penerapan digitalisasi yang sekarang sudah tidak terelakkan jadi teman-teman mungkin mahasiswa akan sekarang dimana-mana pasti akan memegang gadget mending gadget daripada dompet ketinggalan jadi benar-benar sekarang yang dipegang itu adalah gadget dimana sudah melek teknologi semua jadi disini dalam rangka mendorong digitalisasi ini agar dapat melayani nasabahnya dengan lebih cepat dan lebih nyaman makanya di roadmap ini kita mendorong digitalisasi di industri keuangan syariah begitu juga di pilar kedua itu terkait dengan sinergi ekosistem ekonomi syariah dibanyakan sinergi yang harus kita lakukan salah satunya terkait dengan sinergi dengan industri halal dan sinergi dengan industri halal dimana di industri halal jasa keuangan syariah kemudian keuangan sosial islam dan sektor religius merupakan empat sektor utama dalam dunia ekosistem ekonomi syariah yang memutuhkan koordinasi kolaborasi dan integrasi sehingga bisa berjalan dengan berkesinabungan disini juga telah diterbitkan diterbatkan POJK nomor 28 tahun 2019 tentang sinergi perbankan dalam satu kepemilikan untuk mengembangkan perbankan syariah yang memungkinkan yang memungkinkan perbankan syariah untuk bisa meningkatkan kualitas produk dan layanannya dengan menggunakan konsep platform sharing dimana bang syariah dapat disinergi dengan bank lain dalam satu kepemilikan usaha untuk dapat memberikan dukungan melalui kerjasama baik di bidang SDM kemudian IT jaringan kantor dan infrastruktur lainnya yang kalau kita kaitkan dengan topik hari ini bagaimana sinerginya bagaimana digitalisasi itu dilaksanakan oleh OJK dalam bentuk roadmap atau master plan di lima tahun ke depan oke lanjut selain itu implementasi sinergi keuangan syariah dimana kita ketahui bahwa OJK itu ada pasar modal ada IKNB kemudian ada perbankan ini benar-benar telah mendukung penuh terkait dengan pengembangan industri halal ini disini sudah saya sampaikan tadi roadmap yang sudah ada tinggal bagaimana kita berkolaborasi berkoordinasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah dicanangkan dalam projek ini baik dari regulator juga dari sisi asosiasi dan juga dari sisi masyarakat atau juga dari sisi industri oke lanjut nah tadi sudah kita bicara terkait dengan perbankan dan disini di pasar modal pun sudah mempunyai roadmap juga jadi arah pengembangan pasar modal syariah atau roadmap pasar modal syariah di 2020 sampai dengan 2024 ini kita juga sudah di arah pertama ada empat arah yang dicanangkan oleh OJK adalah ini bidang pasar modal itu arah pertama itu mengembangkan pasar modal syariah itu dengan mengembangkan produk pasar modal yang berbasis syariah gitu ya kemudian arah kedua penguatan dan pengembangan infrastruktur pasar modal syariah kemudian arah ketiga peningkatan literasi dan inklusi di pasar modal syariah dimana literasi dan inklusi sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam hal ini untuk memahami bagaimana produk-produk itu ditawarkan bagaimana layanan-layan itu ditawarkan juga gitu ya oleh industri jasa keuangan yang benar-benar harus dipahami mungkin teman-teman juga pernah mendengar bagaimana indeks literasi dan inklusi bagaimana literasi itu lebih tinggi dari inklusinya jadi teman-teman itu punya produk tapi enggak tahu produk itu benar apa enggak jadi kita harus benar-benar meningkatkan literasi dan inklusi secara seimbang sehingga nasabah masyarakat memahami produk yang dibeli baik resikonya karena kalau di bidang pasar modal itu high risk high return tapi harus dipahami kalau sudah memahami bahwa nanti kalau investasi itu resikonya tinggi pasti returnnya juga tinggi yang perlu dipahami tapi jangan sampai membeli produk-produk yang tidak tidak benar berisiko tinggi tapi enggak balik modalnya itu juga harus dipahami kemudian terkait dengan penguatan sinergi dengan pemaku kepentingan di sini ada sinergi dengan regulator terkait dalam harmonisasi kebijakan kemudian di sini juga sinergi dengan industri lain dan pihak terkait dalam rangka mengembangkan industri halal jadi kalau kita bicara OJK ada tiga bidang namun kita bisa satu berkolaborasi bahwa OJK adalah satu baik mendukung masyarakat karena masyarakat bisa membeli produk perbankan bisa membeli produk IKNB misalnya asuransi atau pembiayaan bisa juga membeli produk di pembiayaan atau pasar muda perbankan lainnya jadi kita adalah OJK adalah satu di sini mungkin ini materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini nanti kita bisa kita lanjutkan dengan diskusi terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Bu Ririt atas materinya insya Allah teman-teman mahasiswa Bapak Ibu peserta lainnya tadi sudah kita dapat bagaimana landscape fintech syariah di Indonesia dan juga kebijakan-kebijakan OJK dan program-program yang diinisiasi oleh OJK dalam rangka menumbuhkan dan mendukung ekonomi di kewangan syariah secara umum dan juga industri halal jadi tadi juga Bu Ririt juga menghalat terkait pentingnya literasi itu merupakan bagian daripada tujuan kita melakukan kegiatan pada pagi menjelang siang ini nah selanjutnya nanti kita akan kembali lagi ke Bu Ririt ketika sesi diskusi teman-teman yang ingin bertanya sudah bisa silahkan pertanyaannya langsung dikirim ke akun Zoom Q&A dalam Zoom ini untuk nanti dikurasi oleh Panitia dan nanti akan dibacakan ketika sesi tanggung jawab baiklah kita akan masuk ke sesi yang kedua kita akan mendengarkan narasumber yang kedua yaitu Mas Dikri Paren kalau tadi dari otoritas sekarang kita akan dari pelakunya gitu ya nah Mas Dikri Paren merupakan seorang pendiri atau founder dan CEO dari Klauswa.id salah satu fintech peer-to-peer landing syariah berizin di otoritas jasa keuangan dan juga anggota asosiasi fintech sering Indonesia beliau mulai membangun perusahaan fintech pada tahun ketiga perkuliahan jadi baru semester tahun ketiga berarti semester enam deh semester enam sudah mulai membangun fintech dan ketika menjelaskan apa namanya menyelesaikan studi S1 di bisnis Islam di FEB UI dan beliau juga mendapatkan beasiswa dari Australia World Indonesia untuk mengambil program tech ecosystem and scaling up business di Queensland University of Technology kepada Mas Dikri pada pagi menjelang sehingga ini beliau akan menjelaskan dua hal yang paling utama mungkin sampai tiga yang pertama bagaimana dua hal pertama bagaimana kedudukan fintech syariah dalam ekosistem industri halal Indonesia dan yang kedua adalah bagaimana fintech syariah dapat menjadi alternatif pembiayaan industri halal Indonesia pada Mas Dikri Mas Dikri punya waktu 20 menit kami persilahkan oke terima kasih Mas Andika Assalamualaikum semua terima kasih juga Afsi dan IAIN teman-teman IAIN Kudus untuk kesempatannya kenalkan saya Dikri CEO dan pendiri ya pendiri dan CEO Kaswati sebelumnya juga terima kasih materinya dari Ibu Liri ya maka banget saya juga akhirnya belajar belajar lagi dan minta izin untuk ke Pak Gusklon dan Pak Pak Man untuk menyampaikan materi oke sebenarnya ini lebih ke sharing ya jadi saya tuh kalau sisi mahasiswa tuh bawaannya dulu masa-masa perjuangan juga ya ngediri kayak gitu jadi mungkin lebih ke sharing aja mungkin tadi detailnya udah Ibu Liri nah sekarang mungkin saya lebih ke ya ada materi sedikit tapi lebih ke sharing bagaimana sih sebenarnya kebermanfaatkan apa sih yang kita atau teman-teman yang bisa lakukan atau kita sebagai penggiat ekonomi syarikat bisa lakukan ya dalam kemajuan perekonomian khususnya industri halal oke saya coba sharing ini agak susah oke keluar nggak PPT-nya lagi ini lagi kelihatan dashboard kelihatan belum kelihatan PPT-nya oke saya kalau kirim ke Mas Andika bisa nggak bisa-bisa oke Oke Mas sambil kami proses ya ya oke kelihatan Sambil kita menunggu PowerPoint dari Mas Dikri Yang ingin bertanya silahkan Bisa melalui chat langsung Kepada akun QNN Alhamdulillah sudah muncul Silahkan Mas Dikri Bismillahirrahmanirrahim Teman-teman semua Kita akan ngebahas Peran fintech syariah Nanti akan kita bahas semua Dan akan saya sedikit sharing Tentang pengalaman syariah Semoga jadi inspirasi Untuk kita semua Untuk mengingat kembali Bagaimana ngebentuk perusahaan di fintech ini Dan untuk teman-teman semua juga Oke next slide Mungkin ini bahasan sedikit Tentang Next slide Apa itu Indonesia halal Intinya sebenarnya yang udah jelasnya Sudah dijelaskan oleh Bu Riri Tapi intinya untuk gampangnya Kalau teman-teman Membayangnya sebuah proses Ya Dari bahan baku Pengolahan Hingga mencapai produk yang halal Kayak gitu ya Menggunakan juga sumber daya Mencari yang diisinkan oleh syariat Islam Nah disini ada Ada Kata sumber daya ya Nah Permodalan itu Itu sumber daya juga Kayak gitu Sumber daya permodalan Kalau kita belajar ekonomi ya Nah ini Yang sebenarnya Gampangnya Dari seluruh proses industri Ya Pembuatan produk Atau jasa Kayak gitu Itu menggunakan sumber daya Nah disini di industri halal ini Apa sih sumber dayanya Kayak gitu Nah ini pentingnya Masuk peran dari Fintech syariah Next slide Nah apa itu financial technology Ya Mungkin tadi ya Ini udah Industri halal juga tahu Teman-teman Nah apa itu Financial technology Gampangnya lagi ya Sebuah program ya Sebuah program Kalau sesik menjelaskan Gampangnya gini ya Kalau ini Bahasanya teknologi Teknologi finansial Adalah penggabungan Antara teknologi Dan sistem keuangan Kayak gitu Di dalam teknologi finansial Terdapat banyak bidang Antara beberapa cara Dan perhubungan Dengan bidang teknologi Dan bidang ekonomi Berkaitan dengan Peningkatan pemberolehan Atas keuangan Simpelnya Kalau teman-teman Pengen ngejelasin ya Pengen ngedapat Intinya Kegiatan Keuangan kita Kegiatan keuangan kita Dipermudah Dengan teknologi Kayak gitu Kayak Belanja kita Yang dulu harus ke pasar Udah gak usah ke pasar Ada e-commerce Jadi Financial technology itu Salah satu inovasi Dari perkembangan digital Jadi waktu saya 2015 itu Pertama kali Buat Merancangin Nama teman-teman Itu belum rame Misalnya fintech Tapi saya mikir Kalau misalnya Orang belanja Ada Ditambah Plus digital Sama dengan e-commerce Kayak gitu Kalau orang Pengen berkendara Plus digital Apa nih Akhirnya Gojek Uber Grab Karena saya Belanja Keuangan juga Di kampus Saya bilang Kalau misalnya Keuangan Plus digital Jadinya apa nih Kayak gitu Adilah fintech Sudahnya seperti itu Jadi Kita bisa Plus-plus ini Juga Kayak gitu Ada juga Teman-teman hukum Proses Kegiatan hukum Kan banyak Ada Lawyering Ada Consulting Kayak gitu Ada Drafting Kayak gitu Itu kalau misalnya Ditambah yang digital Jadi apa Jadi Direct Regularity Regularity Teknologi Jadi Semua yang Sebenarnya Simpelnya Aktivitas yang Umumnya dilakukan manual Ditambah Digital Termasuk juga Di financial technology Kayak gitu Jadi Ini Gampang Untuk memahami Bagaimana Waktu itu Saya berpikir Seperti itu Kayak gitu Teman-teman Jadi Apapun Teman-teman Buat Inovasi Tentang Digital Itu bisa Kayak gitu Oke Next slide Nah Tadi ya Kita udah tau nih Teman-teman Adanya Industri Halal Adanya Sebuah proses Yang membutuhkan Sumber daya halal Nah Disitu Pintu masuk Untuk Financial technology Ya kan Karena Salah satu Kebutuhan Ya Kebutuhan Kebutuhan Dalam Menjalankan usaha itu Permodalan Oh bisa nih Gitu kan Kalau misalnya Waktu itu Saya bilang Permodalan itu harus syariah Kayak gitu Lending Karena paling gampang Kayak gitu Paling gampang itu Ya Kita Membiayai Apa namanya Usaha Kayak gitu kan Menginvestasi Jadi kayak Saya mempertemukan Kayak gitu kan Tapi sebenarnya Perkembangan skrisernya Juga banyak Yang bisa dikulik Sama teman-teman nih Kayak gitu Kayaknya Apa lagi sih Wah Kalau misalnya Mas Dikri Dikri ini udah Fintech lending Gitu kan Saya bisa buat Apa lagi ya Kayak gitu kan Atau sebenarnya Turunannya itu Seperti apa sih Kayak gitu kan Atau ada Enabler gak sih Ya IKD itu Mostly Kalau misalnya Startup di IKD ya Atau misalkan Fintech di IKD Banyak yang Enabler Enabler itu Sifatnya Ngebantuin Main bisnis Misalkan Kayak Teman-teman Tau Misalnya Paling gampang Analogi Enabler itu Perusahaan Outsourcing Jadi kan Perusahaan itu Sulit untuk Mengolah Selain kebersihan Atau keamanan Kalau itu Dia ada Perusahaan Outsourcing Nah Perusahaan Outsourcing itu Jadi mempermudah Perusahaan Operasional perusahaan Karena menyediakan Outsourcing Cari kebersihan Sama keamanan Nah Termasuk juga Vintech Ternyata Sama juga Kayak gitu Oh udah Mas Dikri Ngebuat Vintech lending nih Kayak gitu kan Tapi kan Mas Dikri harus Menganalisa ya Harus menganalisa Pembiayaan ya Wah saya punya Caranya Mas Dikri Caranya itu Dengan Credit scoring Analisis Dibuat lah Teknologi juga Jadi ternyata Berbagai macam Turunannya itu Banyak juga Nah Itu yang Terjadi juga Di Vintech Di Vintech Maksudnya di Vintech Pada umumnya Dan Vintech Secara juga Terjadi Nah Kalau kita Ngambil ke Bagan di Global Vintech Report ya Tahun 2021 Banyak juga Juga disebutin juga Sama Bu Riri Dan namanya Social Finance Workhouse Jakarta Kita bisa pun Termasuk Vintech Kayak gitu kan Jadi Wah Ini orang nih Dulu ya Saya kenal Awal-awal Kita bisa dibuat Itu sama Prosesnya Lama Apa ya Kenapa ya Akhirnya menemukan Bahwa Oh ini orang Indonesia Itu baik ya Orang Indonesia Baik ya Udah kita Fasilitasi Untuk memberi Memfasilitasi Orang yang Membantu Jadi Kita bisa Jadi ada Social Finance Ada InsurTech Ada Work Management Kayak gitu Ada Deposit atau Lending Yang saya Yang saya Dan teman-teman Itu planning Lakukan Ada Racing Fund Ada Crowdfunding Juga Di situ juga Kalau itu Maksudnya di Ini ya Equity Crowdfunding Ada Payment Ya kan Payment banyak juga Kayak gitu kan Jadi wah Kayak Paytrend Kayak GoPay Gitu kan Kayak OVO Dana Ternyata Perkembangnya juga Besar Link aja juga Link aja yang biasa Jadi link aja syariah Itu juga sesuatu Inovasi yang sebenarnya Bisa kita Terapin copy-paste Tapi kita tambahin value syariah Kayak gitu Ada digital asset Sama ada Ceteran-teman Finance Kayak gitu Nah Jadi Kalau kita lihat Sisi kiri ya Sisi customer Enak Tampilannya bagus Tapi tadi Frameworknya itu banyak Kayak gitu Dan tadi Enable teknologinya Juga ada Diterapin Ada AI Ada Cloud Seperti Kayak gitu Dan saya juga harapannya Teman-teman Selain belajar IIN kudus itu Belajar Tentang Luar ya Misalnya tentang Keuangan Islam dan lain-lain Harapannya juga tadi Belajar tentang Framework bisnisnya Kayak gitu Dan juga Yang di belakangnya Enabling Pendukungnya Tentang Cloud Tentang AI Security systemnya Tentang Backend Frontend Kayak gitu Memperkaya kita Ketika teman-teman Masuk ke lingkungan Fintech syariah Udah Full set Saya pun tidak diajari Di kampus ya Karena tahun 2015 Mungkin Belum-belum banyak Kayak gitu Tapi ya Karena nyemplung Gaul sama anak Fasilkom Ilmu komputer Akhirnya Yaudah belajar-belajar juga Mengerti bahasa-bahasa mereka Kayak gitu kan Tools-tools yang mereka pakai Ngerti Kayak gitu kan Oh bahasa Pemugulaman apa nih Kayak gitu Pake software apa nih Provider code apa nih Kayak gitu kan Sehingga kita Tahu nih Habis itu Sistematikanya Sama plus Akat-akatnya Bisa diterapin Jadi Jadi kita full set nih Kayak gitu Jadi itu lebih mantep Untuk Kita Masuk ke Ke ranah Fintech seri Nah itu kira-kira Teman-teman Kalau kita gabungin Yang pertama Industri halal Kebutuhan adalah Sumber daya Dan itu Masukin ke kita Karena industri keuangan tuh Sumbernya sumber daya Nah itu Fintech itu seperti apa Dan ini Penggembangan Fintech seri Seperti ini Oke next slide Nah Apa itu Fintech lending Yang ini Yang Kita lakukan nih Yang kami lakukan Di perusahaan Kasua ini Jadi Fintech lending Serahnya tadi saya jelasin Itu Gimana orang Minjem Dengan Digital Ya gitu Orang yang capek-capek Ke kooperasi Ke BMT Ketemuan Dan lain-lain Kalau digital Gimana ya Saya digital Kita gabungin Tapi karena Saya punya value syariah Ya gitu Karena value syariah Ya udah Saya tambahin Jadi kontraknya Kontrak syariah Pembiayaannya Tepat gak goror riba Maghrib ya Maisir goror riba Ya Maisir goror riba Itu gak ada Kayak gitu Jadi Kalau pengertian dari OJK Sendiri Ya Impact lending itu Ya proses Minjam-minjam uang Ya berbasis teknologi Kayak gitu Tanpa harus bertemu Karena Difasilitasin dengan Misa dari online Kayak gitu Nah itu yang Sebenernya Sesuatu yang Oh kebaru ya Kayak gitu Walaupun sebenernya Aktifitas Pinjam-minjam itu Saya bilang Ya dari jaman dulu Dari jaman Ada mungkin Jadi Habit Atau bisa Behavior Untuk pinjam-minjam Itu udah ada Dari dulu Tinggal kita Plotin platformnya Ya Vehicle baru Apa itu Online Jadilah Karena kita punya value syariah Udah Jadi Kita pakai syariah Di OJK sendiri Kalau teman-teman Pengen baca detail ya Itu ada di POJK nomor 77 Tahun 2016 Waktu itu Saya ikut Waktu hearingnya Pembuatannya Waktu itu OJK minta Minta kami Untuk Ini ya Apa Ngasih wawasan Kekait Sistem kerja Dari P2P lending Waktu itu Saya masih semester Setujuh kali ya 2016 2016 Jadi OJK Minta pelaku Untuk Menjelaskan Sistem kerja Dari P2P lending Habis itu turun lagi Yang terbaru Yang upgrade Sangat lengkap Kalau teman-teman baca Wah Keren lah Kayak gitu Itu tahun POJK nomor 10 Tahun POJK 10 Tahun 2022 Nah Ternyata ya Teman-teman Dari Ide iseng Saya ya Dan mungkin juga Kepikiran ya Teman-teman yang lain Tahun 2015 Oke itu Investor Investor Baru up tuh Baru naik tuh Ternyata Sampai sekarang Impactnya juga Sangat besar Ada 48 juta Borrowers Jadi ada 40 juta Account Yang Membuat Fasilitas Mendapatkan File Pinjaman Atau Pembiayaan Dari Intech lending Bayangin Indonesia ada 200 270 Hampir Sepertiga Sepertiga Sepertua Dapat Pembiayaan Sangat ngeboost Inklusif Keuangan Dan Sudah ada 420 triliun Pencairan Pinjaman Jadi Kalau Rosso Itu Mintanya Kita Produktif Dana pun Produktif Jadi Dari Sebuah Ide Dari Sebuah Ide Yang Atau Misalnya Kebuntuan Terkait Inklusif Keuangan Disambungin Digital Itu Impactnya Luar Biasa Dan Ini Sebenarnya Peluangnya Sangat Besar Ini Dihadapin Dari Teman Teman Oke Next Oke Nah Ini Prosesnya Yang Saya Coba Share Intinya Ada Borrowers Ada Lenders Ketemuin Di Application Process Atau Misalkan Temuin Di Online Jadi Simpelnya Borrowers Mengajukan Teman-teman Kalau punya Usaha Mengajukan Habis itu Kita Analisa Kalau Misalnya Bagus Nanti Ada Orang Yang Tertarik Untuk Ngasih Pembiayaan Usaha Produktif Tersebut Nanti Kita Distribusikan Atau Disbursement Kita Cairin Ke Usaha Tersebut Nanti Setelah Usahanya Jalan Ada Bagi Hasil Yang Diterima Oleh Investor Nah Ekosistem Support Juga Banyak Juga Ada Pada Birocredit Ada OJK Ada Digital Signing Ada ISO Insurtech Dan Yang lain Intinya Kalau Misalnya Saya Bilang Proses Yang Value Untuk Pengen Mudah User Friendly Oriented Jadi Platform Yang Mudah Digunakan Kita Mencari Terus Inovasi Untuk Mudah Digunakan Terus Dan Halal Tentunya Untuk Kita Tentang Kita Tidak Mau Membawa Yang Aneh Aneh Ke Masyarakat Jadi Kita Pengen Serial Compliance Menggunakan Akata Serial Dan Berkah Kalau Artian Turunan Dari Semua Aktivitas Yang Kita Lakukan Itu Kemudahan Membantu Orang Lain Dan Halal Itu Berkah Pemberkahan Untuk Kita Semua Oke Next Nah Ini Sedikit Share Tahun 2016 Itu Kalau Yang Pake Baji Putih Komunisari Utamanya BSI Sekarang Pak Adi Warman Karim Kita Diundang Saya Masih Kuliah Semester 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 Tujuh Nah Sampai Saya Mas Gima Yang Sekarang CEO Dan Pendirinya Alami Group Jadi Teman-teman Yang Masih fresh Sebagai Mahasiswa Yang Punya Ide-ide Luar Biasa Mumpung Mahasiswa Kalau Gagal Dikit Tidak Ada Masalah Lulus Baru Dianeh-anehin Masih Berkreasi Karena Peluang Industri Halal Itu Besar Masuk Pintek Oke Masuk Pintek Oke Tapi Digital Itu Mempercepat Pertumbuhan Sehingga Kalau tadi Lihat Materi dari Buriri Materi dari Saya Sangat Butuh Pemikir Atau Inovator Dari Teman-teman SDM Untuk Mendukung Baik Industri Halal Selain Butuh Fintek Butuh SDM Harap Teman-teman Bisa Output Terbaik Untuk Industri Halal Oke Sekian Materi dari Saya Terima 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 Dikri Atas Paparan Materinya Biar Biasa Bisa Memberikan Insight Kepada Kita Teman-teman Tapi Setelah Dijelaskan Landscapenya Oleh Bu Ririt Kita Dibawa Lebih Spesifik Oleh Mas Dikri Kepada Fintech General Baru Dikasih Kasus Ke P2P Landing Jadi Ini Juga Bisa Menjadi Insight Inspirasi Bagi Teman-teman Mahasiswa Lainnya Apakah Untuk Melakukan Penelitian Atau Juga Ingin Menjadi Startup Founder Seperti Mas Dikri Nah Ini Sudah Banyak Banget Pertanyaan Masuk Mas Dikri Karena Usianya Tidak Jauh Beda Sama Teman-teman Mahasiswa Jadi Banyak Pertanyaannya Tapi Tahan Dulu Mas Dikri Nanti Setelah ini Kita Kembali Mas Dikri Kita Akan Mendengarkan Narasumber Yang Ketiga Yaitu Bapak Surepno Seraku Akademisi Ataupun Dosen Dari Fakultas Ekonomi Dan Bisnis IIN Kudus Beliau Akan Sharing Kepada Kita Bagaimana Potensi Fintech Sariah Dalam Mendukung Ekosistem Industri Halal Indonesia Dan Juga Mungkin Akan Meng-highlight Dari Sisi Akademik Apa saja Peluang Dan Tentangannya Pak Surepno Merupakan Dosen Yain Kudus Sejak 2018 Beliau Juga Menjabat Ketua Program Studi Ekonomi Sariah Di Yain Kudus Dan Ketua Program Studi Perbankan Sariah Beliau Aktif Sejak 2017 Di Organisasi Ases Sisi Dosen Ekonomi Syariah Dan Ikatan Akutan Indonesia Sebagai Anggota Beliau Menyelesaikan Pendidikan Magister Pada bidang Akutansi Di Universitas Dipenoboro Setelah Tadi Kita Mendengarkan Dari Regulator Terus Praktisi Nah Saatnya Sekarang Kita Mendengarkan Dari Sisi Akademisi Kepada Pak Surepno Kami Persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang Kami Hormati Tentu Para Sumber Yang Sudah Tadi Menyampaikan Dua materi Awal Yang Sumber Luar Biasa Saya Yang Ketiga Ini Cuma Dari Sudut Pandang Yang Disampaikan Mas Dika Dari Sudut Pandang Akademik Sebetulnya Tentang Fintech Ini Saya Mulai Tertarik Memang Apa Ya Perkembangan Dunia Digital Di masa Pandemi Sangat Kuat Termasuk Di sektor Keuangan Nah Isin Share Screen Untuk Materi Saya Pertama Tadi Sudah Disampaikan Oleh Mas Dikri Parent Buntang Atau Dari CEO Kaswa Dari Sisi Praktisinya Kemudian Regulasinya Ada Bu Ridiani Kurnia Tentu Ini Sudah Kalau Paket Lengkap Dari Sisi Regulasi Sudah Dijelaskan Dari Sisi Prakteknya Tadi Sudah Dijelaskan Saya juga Posisinya Masih Belajar Dan Tadi Sudah Dijelaskan Bahwa Memang Ternyata Fintech Itu Tidak Terbatas Pada Jasa Keuangan Tapi Atau Jasa Keuangan Komersial Tapi Jika Dimungkinkan Banyak Turunannya Nah Pada Kesempatan Hari Ini Saya Akan Sedikit Memotret Tentang Peran Fintech Dalam Mendukung Industri Halal Pertama Akan Saya Sedikit Highlight Tentang Ini Ya Posisi Dari Perkembangan Ecosystem Nah Ini Perkembangan Dari Fintech Sendiri Memang Cukup Bagus Dimana Indonesia Menduduki Peringkat Satu Dalam Global Islamic Financial Report Atau GIFR 2021 Nah Ini Luar Biasa Potensi Yang Memang Harusnya Indonesia Sebagai Mayoritas Atau Terbesar Umat Muslim Terbesar Di dunia Ini Potensi GIFR 2021 2021 Ini Tentu Istilahnya Dalam Masa Depan Cerah Bagi Fintech Nanti Kedepannya Pertama Berkaitan Dengan Ini Tentu Ada Impactnya Ke Industri Terutama Kalau Ecosystem Sari Itu Yang Paling Harus Memang Di Perkuat Adalah Di Halal Industrinya Dimana Halal Industri Itu Kan Ada Finance Fashion Kemudian Ada Turism Ada Food Nah Ini Yang Tentu Akan Perlu Ekosistem Yang Bagus Nah Fintech Ini Menjadi Salah Satu Pendukung Ekosistem Yang Akan Meningkatkan Tentunya Nanti Adalah Kinerja Kinerja Dari Indusri Halal Itu Sendiri Dimana Di Sini Dijelaskan Ada Islamic Finance Halal Food Muslim Friendly Travel Kemudian Fashion Kemudian Ada Output Dan Kosmetik Dan Sampai Ke Media Dan Rekreasi Nah Fintech Ini Mengambil Porsi Islamic Finance Tetapi Yang Namanya Indusri Halal Itu Tidak Akan Bisa Berdiri Sendiri Tentu Islamic Van Yang Akan Mendukung Pada Aspek Bagaimana Makanan Halal Kemudian Travel Atau Turism Itu Bisa Dikembangkan Melalui Fintech Lanjut Ke Potensi Dari YPDP YPDP Nasional Dimana Yang Saya Jelaskan Tadi Bahwa Sebagai Mayoritas Muslim Tentu Kita Lihat Data BPS 87% Penduduk Indonesia Beragama Islam Nah Ini Kalau kita Tidak Menjadi Nomor Satu Ini Ya Islam Ya Eman Eman Karena SDM Sudah Ada Tinggal Ekosistemnya Yang Dibangun Nah Ini Tentu Akan Menjadi Potensi Yang Sungguh Luar Biasa Nah Dan Dengan Kondisi Penduduk Yang Sekitar Sekarang Mencapai 250 Juta 87 Persennya Kisaran Di Angka 200 Juta Penduduk Muslim Nah Ini Menjadikan Indonesia Itu Sebagai Konsumen Terbesar Produk Halal Dan Pasar Produk Halal Nah Ini Yang Akhirnya Membuat Apa Islanya Indonesia Ini Ya Tadi Potensi Untuk Dikembangkan Industri Halal Terus Didukung Oleh Bintak Ini Sangat Potensi Sangat Besar Dimana Halal Di Semua Sekter Dan Predisi Perkembuhan Lima Itu Di Angka 3,8 Miliar USD Yang Ini Dari Potensi Ekonominya Kemudian Dari Sisi Pengeluaran Mencapai 218,8 Miliar USD Nah Ini Yang Memang Tentu Tadi Industri Halal Ini Tidak Bisa Berdiri Sendiri Ini Memperlukan Yang Namanya Industri Keuangan Atau Yang Kita Sebut Tadi Disampaikan Mas Dikriparen Bahwa Industri Halal Itu Intinya Butuh Pendanaan Nah Disini Fungsi Fintech Fungsi Sektor Keuangan Akan Mendukung Disana Nah Yang Berikutnya Potensi Pengembangan Literasi Halal Lifestyle Tadi Pertama Memang Tentu Dari Sisi Pengembangan Sektor Halal Ini Dari Tahun Ketahun Mengalami Kenaikan Bisa Dilihat Rantai Halal 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 Value Chain Ini Pengembangannya Setah Tahun Mengalami Peningkatan Dari Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Sampai Tahun 2021 Nah Ini Yang Memang Memiliki Potensi Yang Cukup Bisa Terus Berikutnya Dari Sisi Ini ya Aset Keuangan Sariah Di Indonesia Sendiri Dimana Industri Perbankan Sariah Perbankan Sariah IKNB Industri Keuangan Non-bank Sariah Pasar Modal Ini Cukup Signifikan Di Tahun-tahun Ini ya Terutama Di Tahun 2021 2022 Ini Cukup Naik Signifikan Dimana Di Sisi Total Aset Keuangan Sariah Indonesia Sendiri Ini Tidak Termasuk Sariah Itu Mencapai 2024 8 9 T Nah Ini Kalau Kita Bandingkan Dengan APBN Kita Yang Di Pisaran Angka 2200 T Maka Potensi Keuangan Sariah Ini Atau Total Aset Keuangan Sariah Ini Hampir Setara Dengan APBN Kita Selama Satu Tahun Nah Ini Dimana Market Share Dari Perbankan 6,7% Kemudian IKNB Ini 4,33% Termasuk Gintag Itu Masih Dalamnya Kemudian Pasar Modal Itu Di Angka 16,66% Nah Ini Yang Tentu Masih Perlu Banyak Pengembangan Pada Sisi IKNB Nah Ini Tentu Akan Menjadi Peluang Bagi Kita Untuk Dari Sisi SDM Terutama Perguruan Tinggi Untuk Menyiapkan SDM-SDM Yang Berkualitas Pada Sisi Terutama Keuangan Sariah Sariah Di Kami Program Studi Ekonomi Dan Bisnis Slam Itu Punya 5 Prodi Ada Perbankan Sariah Ada Ekonomi Sariah Ada Akuntan Sariah Ada Kemudian Jakat Wakaf Dan Manajemen Sariah Ini Yang Tentu Dari Sisi Kami Adalah Menyiapkan SDM Untuk Mendukung Tadi Peningkatan Dari Sisi Market Share Dari Tentu Industri Keuangan Sariah Nah Ini Yang Kita Bisa Cermati Bahwa Pada Aspek Perbankan Sariah Pasar Modal IKNB Ini Tentu Porsinya Masing-masing Memiliki Tadi ya Market Share Sendiri Dimana Kalau Perbankan Di Tahun April 2022 Data April 2022 Itu Sekitar Sudah Ada 12 Sariah Kemudian Ada 21 Unit Usaha Sariah Sama Ada 165 BPRS Nah Ini Kan Tentu Menjadi Peluang Bagi Mahasiswa Semuanya Untuk Mengisi Dari Sisi SDM Di Sektor Perbankan Misalkan Nah Ini Kan Ada Sekitar 165 BPRS Yang Bisa Menjadi Peluang Bagi Teman-teman Mahasiswa Kemudian Dari Sisi Pasar Modal Sariah Sendiri Dimana Saham Sariah Ini Sudah Cukup Mendominasi Bahkan Untuk Data Terakhir Yang Masuk Indeks Saham Sariah Di Indonesia Atau ISS Sudah Melampaui 50% Dari Total Nilai Ada Total Jumlah Emiten Yang Di Pasar Modal Ini Memang Cukup Berkembang Besar Nah Kalau Di IKNB Sendiri Potensinya Total Aset Yang Sudah Dimiliki Sudah 100 Sponsor Lusi IKNB Ini Perlu Pasir Digital Melalui Pintak Tadi Di Sektor Yang Memang Nanti Disini Sudah Ada 59 Asurian Sariah 43 Pembiayaan Sariah 9 Penjaminan Sariah Kemudian Dari 7 Pintak syariah, 81 lembaga keuangan mikro, dan 14 industri non-bank syariah lainnya. Nah ini tentu dengan statistik yang ditampilkan ini, kita lihat memang pintak syariah ini masih akan berkembang lebih baik lagi ya. Karena ini masih data Maret 2022, dimungkinkan memang ada banyak di rentang waktu Maret sampai ini bulan Oktober ya, ada beberapa pintak syariah yang memang muncul. Nah tentu ini menjadi potensi. Nah ini langkah Mas Dikri ya, Pak Ren tadi sudah memulainya sejak kuliah ini patut ditiru, karena peluang untuk melakukan inovasi mendirikan pintak ini masih terbuka lebar. Lanjut, termasuk dengan tadi disampaikan bahwa sebetulnya pintak itu tidak hanya berkaitan dengan komersial finance atau keuangan komersial. Nah potensi zakat dan wakaf ini juga sangat tinggi. Dimana ini, Indonesia tercatat sebagai negara paling germawan di dunia berdasarkan The World Giving Index 21. Kemudian Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Bayangkan memang dengan 200 juta penduduk muslim itu tidak ada negara yang bisa, dari si kuantitas ya, tidak akan ada negara yang bisa mengalahkan Indonesia. Kemudian potensi zakat ini 2019 itu sudah mencapai 233 T. Barangkali kalau 2022 itu saya yakin sudah diangka mungkin 300-400 T. Nah ini yang bisa kita kembangkan bahwa oh ternyata fintak itu bisa masuk ke ranah tadi, ke aset atau social finance. Nah ini mungkin bisa dikembangkan nantinya. Di mana nanti kita lihat, tetapi ini ya tantangannya memang literasi dan inklusi ini masih menjadi titik yang memang perlu kita perbaiki bersama. Sebagai kampus yang memang memiliki program studi keuangan syariah, ini kita lihat literasi keuangan syariah kita itu masih diangka tahun 2019 itu 8,9 persen. Bayangkan kalau kita lihat di literasi keuangan secara umum atau konvensional, masih kalah jauh. Kita diangka, di tahun 2019 itu baru diangka 8,9. Nah ini kan masih porsinya masih kecil. Kemudian di tingkat inklusi juga, ini juga masih hampir sama dengan tingkat literasi baru 9,1 persen. Ini di data tahun 2019. Nah kemudian di tingkat indeks literasi ekonomi syariah Indonesia yang ini dilakukan oleh BI, ternyata indeks literasi ekonomi syariah ini mengalami peningkatannya di tahun 2021 2021 di angka 20 persen. Nah dalam rangka itu memang ketika dulu saya ngontak Mas Zendika, dulu awal naung kunjungan juga saya ingat tahun 2021 ya Mas Zendika pada saat itu memang saya tertarik untuk bagaimana memang literasi ini diperkuat. salah satunya dunia akademik atau pergantung itu bekerjasama dengan asosiasi, bekerjasama dengan industri. Nah ini yang memang webinar ini tujiannya itu memperkuat literasi dan inklusi keuangan syariah utamanya. Nah mungkin ini sedikit tentang bagaimana masa depan ya, masa dari islamic finance dan industri halal. Nah di mana islamic finance ini adalah membutuhkan kehadiran keuangan syariah yang tidak lagi tradisional. Di mana penduduk Indonesia sendiri sekarang didominasi oleh generasi milenial dan zilenial ya, generasi milenial dan generasi Z. Nah ini tentu kalau masih tradisional itu akan tertinggal dari negara lain. Nah ini maka memang kehadiran fintech ini adalah menghadirkan sesuatu yang modern yang itu mempermudah tadi inklusi, inklusi keuangan dari para generasi Z maupun milenial. Kemudian apa kaitannya dengan industri halal? Nah sektor keuangan syariah ini tadi dapat menyediakan tadi pendanaan, terus fasilitas pembayaran, pinjaman, kemudian bantuan dan sebagainya untuk memperkuat tadi halal industri ya. Dari tadi enam atau tujuh sektor ada turisme, ada makanan, dan lain-lain. Nah itu yang memang bisa dimasuki oleh fintech syariah. Nah misalkan di beberapa yang bisa dilakukan, misalkan pembiayaan pembangunan infrastruktur di kawasan industri halal. Kemudian pembiayaan perdagangan dan pembiayaan berbasis ekspor internasional atau layanan berbankan. Ada juga nanti kalau ekspor-impor kita mengenal LC ya, letter of credit. Ada juga layanan dari sisi remittance untuk jaminan pembayaran internasional. Nah ini yang memang bangsa kita harusnya tidak lagi lokal saja, tapi juga harus ke internasional. Kemudian pembiayaan infrastruktur di bidang logistik. Misalkan sarana penunjang transportasi dan ekspor, serta infrastruktur prioritas nasional dan daerah. Dan ini memang perlu diperkuat bahwa keuangan itu sangat penting sekali untuk pengembangan industri halal. Kemudian terkait tadi peluang dan tantangan, di mana tantangan di literasi ini memang ya tadi, literasi pelaku usaha halal ini tentang keuangan masih belum berkembang. Di mana memang ya karena konvensional ini sudah lama, tentu para pelaku usaha itu sudah terbiasa dengan pilihan sajian keuangan yang konvensional. Maka memang perlu dari sisi OJK tadi diperkuat dari sisi regulasinya, kemudian ada KNKS yang mungkin tadi bisa membangun ekosistemnya, kemudian penyediaan skema pembiayaan yang tidak harus mengetahukan kolateral base lending sangat dibutuhkan oleh pelaku ekonomi kreatif industri halal. Nah ini juga industri di sektor kreatif ya, ini juga perlu diwadahi oleh Pintech nantinya. Nah ini yang peluangnya memang tadi pasar produk halal ini masih sangat besar, di mana potensi tadi 87% masyarakat muslim membutuhkan produk halal, nah ini yang perlu dihadirkan, peluang yang sangat besar. Kemudian komitmen konkret untuk mendorong eksplor produk halal. Nah dengan tagline memang Indonesia menuju pusat produsen halal di Indonesia, maka peluang ini harus ditangkap oleh semua stakeholder ya, dari sisi akademisinya, kemudian dari yang apa islami, para pegiat Pintech Sariah. Kemudian adanya segmen halal yang masih belum banyak harus tersentuh misalkan, di sektor pendidikan ini yang mungkin perlu ditangkap juga. Di masa pandemi ini, kami mengalami yang namanya memang rata-rata, mahasiswa beberapa mengalami kesulitan keuangan. Nah ini mungkin ada mungkin yang Pintech khusus memang masuk ke sektor pendidikan. Tadi pembiayaan untuk kuliah dan sebagainya, ini yang mungkin bisa ditangkap oleh Pintech Sariah. Kemudian ada perkembangan fashion yang saya yakin fashion ini akan menjadi potensi yang akan bisa digarap oleh dunia Pintech maupun keuangan Sariah. Kemudian ada wisata, setelah pandemi ini memang orang akan berlemba-lemba untuk melakukan tanda ini yang harus bisa ditangkap oleh Pintech nantinya. Kemudian startup atau usaha yang baru ini tentu akan didorong agar tadi tingkat ketergantungan kita terhadap produk asing itu semakin dikurangi. kita mengunculkan para pengusaha yang memang tadi mengisi kekosongan potensi peluang di Indonesia di Indonesia. Ini yang terakhir, terkait dengan posisi depan nasional halal dan digital payment ini akan menjadi penguat UMKM dan pengembangan industri halal. Dimana kawasan industri halal ini yang dicanakan oleh KNKS tentu perlu dukungan oleh Fintech dan sebagainya. Dimana ini memang tujuannya adalah untuk membentuk ekosistem industri halal. Ada digital payment, kemudian halal traceability system, kemudian ada kalau dari UMKM-nya itu UMKM-nya diberdayakan, kemudian ada nasional halal fund dan sebagainya. Nah ini memang dari sisi pengembangan ekosistem industri halal dipadukan dengan Fintech ini masih sangat diperlukan. Nah itu saja dari saya, Mas Hendika, yang mungkin nanti bisa dilanjutkan dengan diskretan sel. Dari saya cukup sekian. Saya kembalikan ke Mas Hendika, selaku moderator. Baik, terima kasih Pak Surepno atas peparannya. Alhamdulillah kita dapat apa yang namanya, insight baru juga dari Pak Surepno. Tadi beliau menghalit beberapa hal. Terutama, pertama dapat tentang pentingnya inklusi, literasi dan inklusi, dan juga kolaborasi lintas stakeholder untuk mewujudkan Fintech Syariah, ekosistem Fintech Syariah yang kondusif di Indonesia. Nah, tadi juga Pak Surepno dan dokter-dokteran sekalian, tadi Pak Surepno sampaikan bahwa indeks literasi keuangan dan inklusi keuangan kita masih rendah berdasarkan Surkey OJK. Dan dalam rangka bulan inklusi keuangan 2022 ini, Pak Surepno nanti akan dirilis status terbaru pada akhir bulan ini, Pak. Jadi kita berdoa semoga akhir bulan ini hasilnya keluar, hasil survei OJK kembali terkait indeks literasi keuangan dan inklusi keuangan termasuk Syariah. Nah, jadi bulan inklusi keuangan nanti puncaknya di akhir bulan adalah salah satunya peluncuran hasil survei tersebut. Kita insya Allah optimis ya Pak ya. Meningkat ya dibanding yang data tahun 2019. Baik Bapak-Ibu sekalian dan rekan-rekan peserta, kita akan tiba di sesi diskusi. Sudah banyak pertanyaan yang telah kami terima. Mas Dikri, apakah sudah bersama kami kembali? Ini banyak pertanyaan nih ke Mas Dikri. Tapi dan mohon maaf Bu Ririt tadi ada, koron lu ada ini, ada rapat koordinasi dengan pimpinan. Jadi beliau mohon izin meninggalkan sesi terlebih dahulu. Halo Mas Dikri. Ya, halo. Oke, siap. Kita lanjut di sesi diskusi. Mas ini sudah ada beberapa pertanyaan nih akan saya ajukan ke Mas Dikri dan juga ke Pak Surepno. Pertama untuk Mas Dikri dahulu. dari Abdul Ghafur, mahasiswa. Ini dari mahasiswa Pak Mas Dikri. Dia langsung bertanya, apakah fintech syariah yang didana ini semua usahanya juga harus berbedan hukum terlebih dahulu sebelum diberikan pendanaan? Itu pertanyaan pertama. Dan ada pertanyaan kedua dari Ahmad Mufarihin. Nah, ini pertanyaannya bagus banget dari Ian Kudus nih sebagaimana diskusi kita beberapa hari lalu nih Mas Dikri. Beliau bertanya seperti ini. Sinergi ekosistem ekonomi syariah secara teori memang sudah tersistem dengan baik, namun dalam prakteknya menurut saya masih kurang. Di mana output dari lembaga syariah masih belum bisa membaca dan mengakomodir kebutuhan finansial masyarakat pada umumnya. Fintech contohnya. Yang menurut saya selama ini fintech Indonesia justru identik dengan rentenir online dan malah membebani masyarakat. Nah, pertanyaannya bagaimana fintech syariah dapat memberikan terobosan yang rasional terhadap permasalahan tersebut sehingga mampu bersaing dan langkah nyata apa yang sudah dilakukan fintech syariah di dalam persaingan atau apa yang membuat fintech syariah itu lebih unggul daripada fintech pada umumnya. Kira-kira dua itu pertanyaan Mas. Pertama tadi tentang badan hukum yang ingin mendapatkan pendanaan. Yang kedua, bagaimana terobosan yang bisa ditawarkan fintech syariah. Itu pertanyaan untuk Mas Dikri. Nanti selanjutnya ke Pak Suri. Silahkan Mas Dikri. Oke, terima kasih pertanyaannya. yang pertama adalah jadi dalam proses fintech lending atau apapun di financial industry itu pasti ada analisa. Analisa itu tools menganalisa. Tools menganalisa, tapi objeknya juga dibentuk. ketika kita mau menganalisa objektifnya kita mau menyasar pasar mana market kemana katakan oke termasuk misalkan kayak KUR saya contohin paling gampang KUR elit usaha rakyat ya ya dulu mungkin nggak butuh nggak butuh ya pribadi aja ya UMKM, nggak butuh badan hukum karena memang dia dibentuk dibentuk untuk menyasar segmen yang tidak berbadan hukum kayak gitu nah kalau misalnya fintech ada yang tidak berbadan yang tidak mewajibkan berbadan hukum ada juga yang mewajibkan nah kebetulan kaswa mewajibkan kayak gitu kan pun mandat nggak mandatoris sih tidak mewajibkan tapi kita selalu jadi bahan penguat analisa kita kalau misalnya berbadan hukum jadi apakah fintech selalu berbadan hukum nggak juga ya kan banyak kok ya karena produknya memang diciptakan misalkan gini karena oh saya ingin ngebantu pendagang di pasar ya pasti itu nggak berbadan hukum ya oleh karena itu analisanya juga akhirnya tidak mewajibkan untuk berbadan hukum kayak gitu tapi kalau misalnya kita oh saya ingin kasih kredit untuk developer rumah kayak gitu kan ya pasti harus berbadan hukum jadi balik lagi kalau misalnya apakah wajib berbadan hukum enggak tapi balik lagi juga ke produk pembiayaan apa yang dibentuk oleh seperusahaan tersebut ya di kaswa ada yang tidak berbadan hukum tapi kalau misalnya berbadan hukum jadi nilai plus untuk tolos untuk analisa jadi gitu jawabannya untuk yang pertama ya jadi nggak wajib kayak gitu tapi ada yang wajib kayak gitu yang kedua ini kompleks ya pertanyaannya 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 kompleks intinya sih sebenarnya ini nggak bisa kerja fintech ya dalam artian pengembangan ekonomis ini kan ngomongnya tentang potensi potensi pembiayaan market yang masih luas belum terteping gitu kan terus fintech syariah perannya seperti apa kayak gitu kan ini nggak bisa selesai ya kayak gitu ini emang jangka panjang banget kayak gitu dan baik lagi ya teman-teman kayak gini saya rasa kalau misalnya dari sisi fintech ya misalnya tadi ada ada misalnya saya akan jelasin ya kenapa ada OJK aja mengizinkan bunga 1% sehari kenapa sih dia bisa mengizinkan 1% sehari ini saya ngobrol perspektif kita sisihkan dulu sisi hal hal dan haramnya ini logika logika bisnis biasa jadi kan fintech fintech konsum itu bunganya tinggi kenapa kan analisanya sederhana kayak gitu jadi kayak dia dikasih duit karena analisanya sederhana itu ya kan kemungkinan besar dari 100 dari 100 orang yang dianalisa itu mungkin yang balik ngebalikin duitnya itu mungkin 25% atau 50% kayak gitu satu sisi bisnis itu fintech itu juga bisnis dalam artian dia butuh sustainability pendapatan revenue kayak gitu kalau kalau orang kita orang orang usernya punya potensi fraud bunga yang gede berapa sih bunganya oke bunganya 50% gede banget itu setengahnya 100% jadi kalau bikin sejuta balikin 2 juta tapi kalau perusahaan mengetahui bahwa oke saya kasih duit ke orang tersebut kasih duit ke 100 orang itu sejuta dan saya tahu saya tahu kita tahu bahwa ada sekitar 40 orang gak bakal bayar 40 orang gak bakal bayar berarti kemungkinan balik cuma 60 juta saya dapet saya rugi 40 juta berarti setidak-tidaknya saya harus ngasih bunga sekitar 50% berarti saya dapet 100 juta lagi saya masih umum 10 juta jadi itu logika kenapa bunganya besar disitu bukan ada logika bisnis juga tapi permasalahannya adalah bagaimana kita ngebangun habit atau kebiasaan kalau kita punya hutang dibayar itu paling penting karena apa namanya permasalahan kenapa syariah tidak berkembang atau misalkan lagi-lagi perusahaan fintech itu sistem yang menjalankan itu usernya syariah itu start from bottom up jadi belajar Vicky Muhammad kalau misalnya kita punya hutang dibayar selalu seperti itu kalau dua-duanya merasa aman nanti juga bunganya akan turun dan si fintech syariah juga bisa bersayung tapi kalau misalnya dikasih pembiayaan udah ini gitu kan tapi akhirnya ngeplank akhirnya hitungan-hitungan resikonya ini yang ditempelin ke pricing jadi bunganya istilahnya lebih tinggi karena resiko kita tahu iris heriten jadi lagi-lagi kalau kita ngomongin potensi ini gede banget makanya saya sharenya lebih kepada bagaimana teman-teman bisa juga aktif ya membuat inovasi atau ide-ide yang bisa membantu market untuk bersekulasi kayak gitu kan tapi lagi-lagi prinsip di saya sehari-hari lebih kepada bagaimana ngebentuk kita jadi pribadi lebih baik tujuan dari ekonsel ekonomi konvensional ya teman-teman itu ya kalau teman-teman tahu ekonomi konvensional itu ajaran-ajaran ajaran lain juga gitu kan jadi ekonomi itu gak free value ya jadi gini di dunia itu ilmu yang akhirnya menjadikan pembelajarnya itu adalah subjek itu dua yaitu kesendihan dan agama ya jadi kalau kita belajar nari kita yang nari kita belajar musik kita yang main musik agama juga kita-kita menjadikan semua malah dan lain-lain kita jadi subjek yang menjalankan nah itu yang bagaimana harus diterapin juga keislamian dari market ketika marketnya islami nanti fintech syariah juga naik kayak gitu bunganya pun akan turun atau bagian silahkan turun sehingga bersedia bersaing tapi kalau misalnya masih fraud saya masih banyak kalau misalnya kayak ini kok syariah kan ini syariah masa gak mau bagi rugi sih padahal yang buat rugi dia kan kita bingung atau ini kan syariah kok jadi rugi sih saya kan pembelian sales gak rugi jadi islami itu dibentuknya itu salah satu ikhtiar saya teman-teman ke skede pribadi juga dengan lingkungan sekitar lingkungan kita islamikan dulu marketnya insyaallah nanti instrument system sistem itu kan yang gak penting yang menjalankan itu kan brandwarenya ya ini cuma software doang ketika brandwarenya jalan bagus islami softwarenya pun akan islami dan sangat mendukung itu sih jawabannya kira-kira dari saya oke terima kasih mas Tifi atas pertanyaannya jadi tadi udah sangat komprehensif dia sampaikan ini pertanyaan pertama dan kedua dan ini pertanyaan untuk Pak Surepno dari Khairiyah Talmaruiyah Pak Surepno ternyata saat ini masih banyak masyarakat yang belum aware terkait Pintek Syariah menurut Bapak apa langkah atau metode yang efektif dilakukan untuk meningkatkan awareness masyarakat dalam untuk menggunakan Pintek Syariah di Indonesia ini mungkin ke aspek strategi literasinya Pak Surepno silahkan Pak terima kasih pertanyaannya di apa yang disini kampus memang ini ya mata kuliah tentang Pintek itu jajur kami belum diajarkan diajarkan itu untuk kurikulum yang terbaru tahun 2021 nah apa langkah-langkah ya tentu memang saya sendiri menggunakan Pintek itu ya baru ini ya di tahun 2021 memang intensif menggunakan misalkan saya dalam berinvestasi pakai bibit misalkan ini yang memang akhirnya ya kita karena menggunakan akhirnya kita tahu kemudian saya merambah misalkan menggunakan alami untuk investasi juga nah ini akhirnya saya tahu tentang bentuk peer-to-peer lending seperti ini nah ini pada aspek kenapa orang mau menggunakan itu karena ada ketertarikan biasanya apa yang membuat daya tarik tentu tidak hanya sebatas tekstual intinya tidak sebatas definisi tetapi harus ada langkah-langkah yang memang masyarakat itu pada tahap tertarik karena ada value-nya nah misalkan orang akan tertarik itu karena tadi memperoleh keuntungan orang akan tertarik tadi pada aspek kemudahan nah salah satu yang mungkin bisa diambil kalau keuntungan saya rasa konvensional syariah itu sama-sama memberikan keuntungan jadi kalau bertarung di sana mungkin tidak terlalu ini ya punya positioning cuma kalau kita bertarung dari sisi kemudahan kemudahan mengajak aplikasinya kemudian untuk memperoleh informasinya itu salah satu strategi nah yang yang saya anggap mungkin bisa dilakukan adalah tadi asosiasi atau fintech ini bisa tadi menggandeng kerjasama dengan beberapa stakeholder misalkan kampus melalui kampus itu untuk mengedukasi lebih gampang dibanding ketika kita memang langsung ke masyarakat karena dengan dunia kampus itu lebih dia terframing bahwa oh sekarang trendnya ini maka memang yang paling mudah itu melalui kampus nah yang kedua memang pada aspek penggunaan aplikasi itu tentu intinya industri itu mau ya tadi berbagi ya berbagi dengan masyarakat berbagi dengan dunia akademik terkait dengan aplikasi yang dimiliki misalkan yang pernah apa ya kerjasama dengan kami misalkan di pasar model ya itu ada namanya sekuritas sekuritas itu punya aplikasi dia tadi memberikan aplikasi untuk praktikum misalkan nah ini kalau dari sisi kami tadi orang akan tertarik karena tadi memperoleh kemudahan nah yang kedua tadi keuntungan yang ingin strategi yang paling bagus ya tadi dengan melakukan edukasi tetapi edukasi itu tidak sebatas memang meliterasi ya tapi juga bagaimana orang itu mau mencoba aplikasi dengan tadi daya tarik kebutuhan investasi kebutuhan untuk tadi berzakat kebutuhan untuk berbelanja misalkan nah itu yang memang harus dikenalkan lebih detail kalau dari sisi bahwa saya seperti itu Pak dan mungkin bisa dilakukan oleh perusahaan pintar atau ekosistem kebohan sari baik terima kasih Pak Surepno atas responnya terkait strategi literasi terutama di daerah-daerah lagi-lagi untuk Pak Surepno menghalangi terkait peran ekosistem mas Dikri ini ada pertanyaan lagi untuk mas Dikri ini juga pertanyaan dari menarik sangat menarik dari ada beberapa pertanyaan yang serupa dari tadi yang muncul mas Dikri jadi pertanyaan dari Khairun Nisa Amalia dari Universitas Islam Bandung pertanyaannya dari pencairan yang telah dilakukan KAZWA apakah ada usaha yang mengalami kemacetan pengembalian dana bagaimana mengatasi hal tersebut dan apakah sebelum mengajukan perbiayaan ada jaminan yang diberikan oleh borower untuk menjamin bahwa proyek akan selesai dan modal akan kembali ini mas Dikri ini pertanyaan favorit silahkan mas ada sudah berantakan pasti ada WNKM kita atau borower kita yang akan ada empat telat 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 banget disitu kan ada diskusi oleh karena itu diskusi membaiki bagaimana apa diristrak kalau diristrak seperti apa berapa lama flexibility seperti apa perjanjian ulang kalau jaminan apakah akan berhasil usahanya enggak karena enggak tahu ya pesan-pesan besar juga pasti kena jadi kalau penjaminan jaminan ada yang kalau sekarang setelah covid kita menerapkan jaminan jadi pokoknya pembiayaan harus dari jaminan terutama 100 juta ke atas jadi setelah terjadinya covid memang cukup suffer cukup kena dampak banget di fintech semua sih kalau justri keuangan juga wali-wali negeri banyak yang bangkrut juga jadi kalau tadi kalau ada yang macet ada pengalaman semuanya jadi enggak ada yang too good to be true kalau misalkan ada fintech atau lembaga pembiayaan yang macet pasti ada satu dua yang macet dan itu sebenarnya enak industri keuangan itu ilmunya juga udah bulat jadi kita sama OJK juga dikasih tahu cara-caranya bagaimana kalau misalnya macet dan ilmunya udah bulat aja kita bisa baca literasi bagaimana kalau misalkan literatur kredit macet itu diapain diapain termasuk yang kita lakukan itu restrak pengurangan bunga pengurangan pokok memperpanjang perjanjian sehingga ada waktu untuk nafas untuk si usaha untuk recovery usaha lancar jadi kita nyicil dengan baik setelah tapi pelajaran yang termasuk misalnya beberapa fintech akhirnya tidak mau masuk ke sektor yang sangat sensitif terhadap pandemik di jaman-jaman waktu jaman itu jaman 2021 itu tidak terlalu mau misalnya misalnya salon itu kan bahaya jadi tidak masuk beberapa analisa yang akhirnya diperbarui diupgrade biar lebih kuat termasuk ada jaminan atau tidak masuk ke sektor-sektor yang sangat berdampak jadi knowledge-nya berkembang sehingga berkuat analisa oke baik terima kasih mas Dikri atas responnya mungkin ada pertanyaan singkat mas Dikri mas Dikri apakah Zwa menerima mahasiswa juga untuk magang oh iya biasanya kita buka sih program magang yang kayak gitu terbuka ya yang saling belajar oke siap mas Dikri nah ini nasih kabar kabar baik ke teman-teman sekalian jadi kalau pengen belajar langsung dengan mas Dikri di perusahaannya juga bisa ikut magang baik ini pertanyaan berikutnya ke Pak Surepno ini dari dari rekan sesama dosen dari Universitas Islam Bandung Pak Surepno dari Bu Intan Nurahmi beliau bertanya Pak Surepno bagaimana peluang atau dan tantangan yang dihadapi IIN Kudus dalam penerapan program MBKM terutama di sektor fintech syariah atau mungkin bisa Pak Surepno bisa share karena saya tahu Pak Surepno agak aktif untuk menggait pak-napak untuk kolaborasi mungkin apa-apa saja yang telah dilakukan untuk MBKM dan juga mungkin apa yang tantangan-tantangan yang dihadapi silahkan Pak kami dari memang apa ya merancang kurikulum itu dari tahun 2021 kemudian dilanjut tahun 2022 itu bagi kami memang intensif menjalin komunikasi dengan beberapa pihak misalkan dari sisi penguatan kurikulum kami kami pernah direview oleh Pak Jajang pada waktu itu dari UPI kemudian kita juga termasuk memang intensif dengan KNKS tempat di bulan Maret tahun 2022 bukan di bulan Juni bulan Juni 2022 kita menghadirkan dari KNKS ke kampus kami untuk mereview kurikulum MBKM kami nah Alhamdulillah dari dua kali review itu memang akhirnya ketemu ya apa yang memang dibutuhkan oleh apa isilahnya untuk penguatan kurikulum MBKM itu poin-poinnya kita diperoleh dari dua kali review itu nah cuma memang di tantaran implementasi ya memang tidak semudah yang kita bayangkan karena pertama kami yang di bawah kementerian agama tentu secara apa isilahnya infrastruktur tidak se apa ya tidak sekuat yang di di tetapi kami dari Prodi memang fokus pada tadi apa isilah tempat yang memang nanti bisa di buat magang MBKM nah tahun ini khususnya ya di Prodi saya yang perbandingan syariah kita sudah menjalin beberapa bersih sama untuk MBKM pertama dengan Bank Jateng Syariah nah Bank Jateng Syariah ini memang yang karena di wilayah Jawa Tengah kami intensif untuk persiapan magang dan riset karena implementasi MBKM salah satunya itu kan magang yang kedua adalah riset nah kami akhirnya ya menggandeng yang terdekat dulu melalui tadi Bank Jateng Syariah kemudian salah satu lagi yang kami upayakan ini adalah dengan BPRS nah BPRS kami juga melakukan pendekatan ke salah satu BPRS di Jawa Tengah juga yang itu nanti kami persiapkan untuk mulai magang dan apa istilahnya tadi riset nah ini juga kami bulan kemarin September dari asosiasi Prodi Alhamdulillah kami memiliki asosiasi yang cukup buat asosiasi program studi keuangan dan perbankan syariah anggotanya sekitar ada 76 kampus nah itu kami memang tadi langkah-langkahnya tadi membuat RPS mata kuliah yang disepakati 6 RPS ada salah satunya fintech ada fintech ada makbul pembiayaan dan pendanaan syariah ada bikimu amalah kurang lebih ada 6 itu yang nanti akan digunakan untuk pertukaran mahasiswa nah kan ya tadi kalau yang magang kita siapkan dengan stakeholder DPRS kemudian dari Bank Seteng kalau dari sisi pertukaran mahasiswa kami mulai dulu dari sisi lingkup asosiasinya dari asosiasi Prodi Keuangan dan Perbankan syariah yang memang salah satu keluarannya kemarin alhamdulillah sudah terbentuk 6 RPS yang disepakati untuk MBKM kemudian yang kedua ada kita menyusun namanya student mobility student mobility ini hampir mirip dengan apa isu pertukaran pelajar cuma memang tidak ada harus timbal balik jadi kayak mungkin kunjungan ke kampus lain kemudian kita mengadakan pelatihan di kampus lain itu dalam bentuk student mobility atau kita pertukaran secara internasional atau kunjungan ke kampus internasional nah itu kami sedang proses apa isu yang melakukan atau menyusun buku panduan student mobility itu jadi tahap-tahapannya memang kami langkah awal dari kurikulum setelah kurikulum kita perkuat dengan industri setelah dari industri kita perkuat dengan asosiasi yang kita miliki itu dari saya Pak Mas Andika strategi MDKN baik terima kasih Pak Surepno atas sharingnya dan kita juga berharap Pak Surepno semoga yang kolaborasi sama Apsi juga bisa dimanfaatkan dengan baik dengan dengan ada ada dari dengan dengan kita bisa saluran juga teman-teman mahasiswa untuk member-member member Apsi juga kolaborasi penelitian ini juga pengumuman bagi semua mahasiswa IIN Kudus bagi yang ingin meneliti tentang pintang syariah dan butuh sesuatu yang bisa disupport oleh asosiasi minta nomor kami ke Pak Surepno dan silahkan hubungi kami karena IIN Kudus sudah jadi mitra Apsi seolah-olahkan kita support semampu kita penelitian-penelitian yang dilakukan jadi jangan kalau misalnya pengen cari responden pakar atau apapun itu mau wawancara Mas Dikri misalnya atau tadi ada Pak Gufron Pak Ronald dan sebagian itu bagian daripada komitmen kami mendukung program-program dari kampus kita ke pertanyaan terakhir ini pertanyaan terakhir untuk Mas Dikri juga dan Pak Surepno untuk Mas Dikri pertanyaan terakhirnya ini terkait dari Muhammad Fadillah dari Universitas Telkom saat ini kan sangat marak pintak-pintak ilegal yang menipu mengambil data-data yang tidak seharusnya dan seterusnya apakah ada tips dari Mas Dikri untuk mudah mengidentifikasi pintak-pintak ilegal tersebut agar jangan sampai terjebak seperti itu itu pertanyaan untuk Mas Dikri dan pertanyaan untuk Pak Surepno nanti dari kalau pertanyaan dari Pak Surepno adalah menurut Pak Surepno ini dari Nur Wahidah mohon ya dari Nur Wahidah apakah menurut Bapak pintak punya potensi untuk menggeser peran perbankan nah mau tanya-tanya oke silahkan Mas Dikri ya gampang ya itu tinggal cari di OJK listnya gitu kan ada cari di OJK listnya tinggal dicocokin kayak gitu jadi kalau misalnya dapat tawaran tapi juga ada sekarang motifnya itu pura-pura jadi berizin jadi kayak misalkan namanya KBC beneran ada berizin di OJK tapi dia karena namanya desain website desain aplikasi itu lemah banget ditiru akhirnya dia pura-pura tuh kita lihat juga URL-nya kayak gitu jadi kayak kalau misalnya kasua kan kasua kasua ID kayak gitu di daftar di OJK juga kasua ID nah berarti yang resmi kasua ID jadi kalau bisa ada kasua dot india dot dot au itu pasti palsu di OJK udah cukup untuk melihat bahwa ini legal atau illegal gitu oke makasih mas dikri jadi ketika dapat tawaran jangan lupa sempatkan mungkin hanya butuh sekitar 30 detik untuk memastikan itu ke website OJK itu punya izin atau tidak kalau Pak Sureno jawaban singkat aja Pak terkait apakah fintech ini ada potensi menggeser terarbankan atau bagaimana kalau saya pikir bukan menggeser tapi harusnya bisa sinergi karena keduanya tentu memiliki porsi masing-masing dimana dengan hadirnya digital banking kemudian ada fintech itu bisa kolaborasi nah ini tentu bisa istilahnya bukan menggeser tetapi memperkuat ekosistem keuangan syariah kalau dari saya terima kasih Pak Sureno ini mirip banget dengan misinya OJK juga tadi meningkatkan sinergi para pelaku keuangan untuk menciptakan ekosistem yang kondusif baik Bapak Ibu sekalian dan para peserta yang sudah hadir kami aturkan terima kasih telah mengikuti acara dari awal sampai akhir namun sebelum itu mari kita mendengarkan closing statement dari kedua narasumber kita hari ini yaitu ada Pak Sureno dan Mas Dikri mungkin dari Pak Sureno dulu mungkin memberikan closing statement Alhamdulillah ada hari ini memang kami tentu mengucapkan terima kasih yang sebesaranya untuk AFC terutama yang telah memfasilitasi maswa kami memperoleh tambahan wawasan kalau kuliah mungkin banyak terbatas pada aspek teori tetapi dengan adanya Mas Mas Dikri kemudian dari sisi regulator itu tentu akan memperkuat wawasan dari sisi praktiknya nah dari saya sendiri tentu semoga kerjasama ini tidak hanya berhenti sampai di webinar ini tentu nanti ada tindak lanjut terkait tadi MPK-MPK kemudian ada nanti riset kita bisa kolaborasi dan saya juga sempat memang tertarik mau meneliti tentang bagaimana mensirnedikan terkait fintak dengan perbankan pada kesempatan ini ya rencana mau diselanjut membahas tentang itu rencana bagaimana mensirnedikan tentang perbankan saya dan fintak saya jadi tentu dari kami yang akademisi akan selalu membutuhkan asosiasi industri dan regulasi baik itu saja dari saya terima kasih Pak Surepno itu topik risetnya sesuai dengan salah satu sub tema research grant kita jadi ditunggu proposalnya mana tahu bisa dibayain juga Pak Surepno silahkan closing statement dari Mas Dikri kepada rekan-rekan adik-adik mahasiswa terutama di sini ini 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 oportunitinya masih sangat luas sangat besar dan teman-teman punya kapasitas dan kita juga internet ini bisa memudahkan kita apapun termasuk dari informasi melihat membuat sesuatu jadi sebenarnya sangat bisa peran-peran teman-teman untuk memberikan yang terbaik untuk industri halal dan ini waktu yang tepat teman-teman juga membuktikan bahwa tidak 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 bagian-bagian tapi mulai dari teman-teman juga bisa membuat sepatu yang bermanfaat untuk industri halal seperti itu itu saja dari saya terima kasih Mas Dikri atas closing statement terima kasih karena aturkan kembali kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti acara dari awal hingga akhir dan terutama kepada pihak-pihak yang mendukung kegiatan ini dari KAZWA yang juga menjadi sponsor acara pada hari ini juga kepada Febi Iain Kudus selaku Mitra Apsi Academy Partner dan juga kepada Otoritas Desa Keuangan serta Honorary Member Apsi yang telah mendukung berlangsungnya webinar bulan inklusi keuangan pada tahun 2020 ini dan juga teman-teman peserta yang tadi pertanyaannya dibacakan tadi sudah ada 7 orang nanti silakan menghubungi panitia untuk bisa mendapatkan hadiah dari Apsi dan dipersembahkan oleh KAZWA yaitu Abdul Ghafur Ahmad Mufarihin Muhammad Radillah Intan Norahmi Hairiyah El Maruyah Hairunisa Amalia dan Nur Wahidah ada 7 orang ternyata terima kasih kami aturkan kepada Pak Surepno atas waktunya dan juga ke Mas Dikri dan Bapak Ibu semuanya semoga kolaborasi kita semuanya lintas stakeholder asosiasi industri juga akademisi serta regulator semakin masif sehingga dapat menciptakan ekosistem yang kondusif baik itu bagi fintech maupun industri halal saya Handika Sobati mohon maaf jika ada hal-hal yang berkurang link presensi sudah kami ser di chat silahkan diisi agar mendapatkan sertifikat secara langsung terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Surepno Mas Dikri terima kasih banyak semua sehat selalu Mas Dikri Paran Assalamualaikum Warahmatullahi terima kasih ya perkenalkan nama saya saya Gus Lang saya usaha di bidang supplier untuk kebutuhan horeka hotel, restoran dan catering saya sudah lama usaha selama kurang lebih 3 tahun di daerah Contet Ramacati Jakarta Timur Alhamdulillah setelah saya gabung dan memakai pembiayaan dari Kaswa usaha Alhamdulillah tertolong dan semakin jalan semakin melebar sayapnya Terima kasih Kaswa berkat kerjasamanya usaha saya semakin maju Kaswa jadi manfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Atus Lang saya usaha di bidang supplier untuk kebutuhan horeka hotel, restoran dan catering saya sudah lama usaha selama kurang lebih 3 tahun di daerah Contet Ramacati Jakarta Timur Alhamdulillah setelah saya gabung dan memakai pembiayaan dari Kaswa usaha Alhamdulillah tertolong dan semakin jalan semakin melebar sayapnya Terima kasih Kaswa berkat kerjasamanya usaha saya semakin maju Kaswa jadi manfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!